Intro Penyematan brevet penerbang atau wing day bagi kalangan penerbang merupakan suatu tahapan yang sakral. Dalam hal ini, peningkatan kemampuan bagi personil Polri untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di masyarakat juga dilakukan Direktorat Polisi Udara Baharkam Polri. Selain itu, Kiprah Polisi Udara selain menjaga kamtik mas, juga siap sedia dalam SAR dan mitigasi bencana yang terjadi. Dalam kesempatan ini, Kabaharkam Polri Komjenpol Chondro Kirono dan Kakor Polairut Irjenpol Zulkarnain Adinegara mendapatkan kehormatan untuk menjadi bagian dari tradisi tersebut yang dilaksanakan di Pangkalan Udara Direktorat Polisi Udara Baharkam Polri, Pondok Cabe. Sebelum dimulainya upacara singkat penyematan brevet kepada dua perwira tinggi Polri ini, terlihat Kabaharkam dan Kakor Polairut secara bersama mengecek kondisi salah satu unit helikopter yang ada di Pangkalan Udara. Setelah mengecek kondisi dan mendapatkan penjelasan dari salah satu awak heli, Komjenpol Chondro Kirono dan Irjenpol Zulkarnain Adinegara mendapatkan kesempatan untuk ikut terbang bersama sekaligus mencoba untuk menerbangkan heli tersebut. Acara Wing Day dari Pol Udara Baharkam Polri, di mana acaranya adalah memberikan wing penerbang helikopter kehormatan kepada saya, Pak Baharkam Polri, dan juga Kakor Pol Udara. Saya ulangi, kepada Kakor Pol Airut, Pak Zulkarnain. Apa yang pengalaman hari ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya, khususnya saya selalu kabarkan Polri dapat merasakan bagaimana profesi seorang pilot yang harus kompeten, harus terampil, harus memiliki standarisasi, sehingga bisa mengendalikan helikopter yang amat rumit. Parkir kan, parkir, saya tadi kan landingnya. Beliau kan mengendalikannya seperti kata Pak Baharkam tadi kan, antara kaki, tangan itu harus seimbang. Tadi saya ada rasa takut-takut, tapi saya sudah berhasil membuat takut Kabah Arkam. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.